Inilah dia, banana cheesy cake. Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channelku Atun Atma. Kali ini, saya mau berbagi resep. Masih berhubungan dengan buah pisang, karena pisangnya juga masih banyak dan ini udah mateng banget ya. Kali ini, saya mau berbagi resep yaitu banana cheesy cake. Ada pun di sini bahan-bahannya. Untuk pisangnya ini kecil-kecil, saya mau pakai 6 buah pisang. Terus, gula pasirnya 10 sendok makan. Tepung terigu 15 sendok makan. Terus, 2 putih telur. Di sini ada soda kue 1 sendok teh. Ada SP 1 sendok teh. Ada vanilla 1 sendok teh. Terus, margarin yang sudah dicairkan. Ini 20 sendok teh. Maaf, 20 sendok makan. Ini bisa diganti dengan minyak goreng ya bun. Terus, untuk flaknya atau toppingnya, nanti ini saya udah ada whipping cream sama keju. Nah, untuk pembuatannya. Simak terus videonya ya bun. Setelah semuanya ya gula semuanya dimasukkan, kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai adonan menjadi kental berjejak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, di sini. Akhirnya, kita akan kembang lebih besar. Kita matikan. Ya kan? Setelah ini, kita masukkan tepung terigunya, sedikit demi sedikit. Saya ayak dulu, supaya tidak bergeringgil. Sambil dimixir kembali dengan kecepatan rendah. Terima kasih telah menonton! 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 Setelah itu, kita masukkan pisangnya. Terima kasih telah menonton! 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 Selama itu, kita masukkan merah sisa margarin yang sudah dicaitkan. selamat menikmati selamat menikmati ya bunda jangan lupa untuk mengukur pancinya kita panaskan dulu jadi nanti kalau adunnya sudah selesai airnya sudah diunduk dan siap digurus selamat menikmati selamat menikmati kita aduk lagi dengan spatula atau dengan ini kita aduk dengan mengaduknya dari bawah ke atas ini supaya margarinnya tercampur setelah adunnya tercampur rata kita siapkan loyang yang sudah diolesin minyak atau margarin terus kita alasi dengan kertas roti kita tuangkan adunan ke dalam loyang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita hentak-hentakkan supaya tidak ada angin yang bergelembung di dalam selamat menikmati 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 ketika setelah setelah itu siap kita kukus sekarang kita kukus disini airnya sudah mendidih kita kukus kurang lebih 25 menit atau 35 menit kalau dengan kompor harus dengan api sedang ya bun untuk tutupnya jangan lupa dilapisi dengan kain supaya kuapan airnya tidak menetes ke roti kita kukus kita tunggu sampai matang ini apa ininya sudah menunjukkan kalau ini sudah selesai akan saya buka terus saya tusuk dengan ini tusuk sate sudah matang kita angkat dulu saya ambil cipitan dulu kita angkat semoga kita tunggu biar dingin dulu baru kita akan lepas dari loyak ini masih panas tapi karena ininya enggak lengket akan saya taruh disini dulu kita keluarkan dari loyangnya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim oh tidak lengket ya kan karena ini dibawahnya ada ini nah sudah saya keluarkan biar dingin dulu ini agak sedikit apa tadi kainnya karena itunya bahasa jadi kendor akhirnya nempel ditutup kukusan tadi tutupnya panci tapi enggak apa masih bagus kita tunggu sampai dingin baru saya akan kasih toppingnya ya sekarang saya mau kasih topping ini sebenarnya kan dimakan kayak gini sudah enak tapi ini saya disini ada whipping cream ini saya bikin sendiri karena lebih ini ya lebih irit juga lebih genis dan lebih enak kalau buttercream itu agak kental tapi kalau whipping cream ini mungkin jadi lembut lebih lembut kita olesin terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati